Inilah barang bukti 1,8 ton miras lokal cap tikus yang dapat digagalkan oleh petugas gabungan TNI Polri. Untuk mengelabui petugas, para pelaku memasukkan botol ke dalam gulungan karpet. Kasus ini terbongkar dari kecerigaan awak kapal yang melaporkan kepada petugas. Setelah geledah, ditemukan miras lokal cap tikus yang akan diselundukkan ke Papua dan Irian Jaya melalui pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. 200 liter miras dimusnahkan dengan cara dibuang ke laut, sementara 1,6 ton diamankan ke polsek pelabuhan. Dan petugas masih mengejar pemilik barang haram tersebut.